Burung Rosoneri Burung Lope-lope kalau saya memanggil Burung Rosoneri yang satu ini ya Burung Merah Hitam Burung Cinta dengan ciri khas tanda hati berwarna merah menyala di dadanya yang unik nama resmi burung ini burung kapodang dada merah atau kalau orang-orang Sunda menyebutnya sebagai burung bincarung hitam bincarung itu burung kapodang ya nama ilmiahnya Oreolus Croentus atau kalau dalam bahasa Inggris disebut Black and Crimson Oreole ini adalah salah satu dari sekian spesies burung kapodang yang ada di Indonesia sama seperti saudaranya si kapodang emas yang berwarna kuning, burung ini ini berasal dari famili Aureolidae dan genus Aureolus keberadaan burung kapodang dada merah ini di alam liarnya sudah cukup kritis ya terutama yang ada di Pulau Jawa bagian barat tidak ada salahnya kita klik lagi burung ini semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan bahwasan serta tambahan informasi buat teman-teman semuanya seputar burung-burung yang ada di Indonesia Halo teman-teman apa kabar ketemu lagi di BDB channel selamat datang di aviary BDB channel sesi kedua disini kita penuhin request dari salah satu teman yang ingin dibahas kembali burung kapodang dada merah karena baru tahu ya ingin membahas lagi ingin tahu lebih dalam lagi informasinya sebenarnya sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu tapi buat teman-teman yang baru kita update ya disini perkembangan burung kapodang dada merah disini disini kapodang dada merah jantan ya petinanya gak ada karena di bantaimudu petinanya ini dari Sukabumi jadi ini burung kapodang dada merah Jawa lokality dari Sukabumi ini di alam liarnya sudah sangat langka sudah sangat susah sekali ditemuin di alam liarnya ya disini udah ada agak gelap agak gelap jadi disini burungnya memang dia jarang turun susah kalau dipantaunya burung kapodang dada merah itu tapi gak ada salahnya kita cari ini disini wuh hanginya kenceng ini udah mulai gelap ya karena tadi mendung terus ini kayaknya memang udah sore ya kita langsung pantau ya kapodang dada merah disini nih ini nih keberadaan burung kapodang dada merah ini di alam liarnya sudah cukup kritis ya terutama yang ada di pulau jawa bagian barat sudah sangat sulit ditemui lagi saya beberapa kali keluar masuk di hutan di habitat mereka di pegunungan pegunungan di area jawa barat sudah susah menemukan burung ini rata-rata burung kapodang dada merah yang beredar di pasar-pasar burung itu berasal dari Sumatera meskipun itu juga gak banyak ya satu atau dua ekor aja biasanya yang terpantau ada di pasar burung pramuka di Jakarta padahal pasar burung pramuka itu ya acuan ya untuk mengamati burung-burung di luar habitatnya jadi kalau banyak di pasar pramuka berarti di alam liarnya juga masih banyak tapi burung ini memang benar-benar sudah susah juga ditemui di pasar-pasar burung jadi sebenarnya memang kritis ini kondisi di alam liarnya apalagi yang di jawa ya burung ini sudah lumayan lama ya di aviari kita ini sudah satu setengah tahunan lah hanya ada jantannya aja karena sudah dua kali kita jodohkan selalu gagal dan berujung kematian si betinanya langsung kabur kesana semoga nanti ke depannya ada kabar baik ya ada progres yang berarti dari si burung ini kita dapatkan lagi pasangannya tetap gak menyerah sih karena ini benar-benar apa ya ini benar-benar bikin saya sendiri secara pribadi penasaran makanya terus saya coba gimana sih untuk menjodohkan burung ini hanya burung ini yang kayaknya belum berhasil ya burung-burung yang lain sudah berhasil nah burung ini tantangan tersendiri buat saya makanya akan saya coba terus nih untuk menjodohkan burung ini sebenarnya kalau dibilang salah itu jantan-jantan kali banyak yang bilang gitu kan tapi gini ya burung ini sebenarnya mudah dibedakan jantan dan betinanya termasuk ini ya burung dimorfik dimana penampakan jantan dan betina itu itu berbeda kalau memang sudah dewasa sudah mutasi burung dewasa ya jadi kalau burung dewasa jantan pasti ada tanda merah di dadanya sedangkan kalau betina itu polos aja hitam aja mudah kan tapi masalahnya kalau burungnya masih muda itu penampakannya sama aja sama-sama hitam aja kecuali kalau memang sudah memasuki fase remaja si burung jantan ini perlahan ada semburat merah di dadanya nah kemudian nanti kalau sudah mutasi burung dewasa sempurna dia akan merah total di area dadanya itu ya burung ini termasuk raku ya makannya disini sama kayak rata-rata burung kepodang jadi paruhnya besar makannya buah serangga disini buah itu kita kasih pepaya kalau serangga kita kasih jangkrik jarang kita kasih ulet karena selain mahal ulet itu juga kurang bagus ya makannya kita kasih jangkrik disini 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 burung-burung gedenya tinggal 4 mungkin ya kebodang dada merah ini cucak biru jangkrik jalak afrika jalak bali sama poksai kali poksai hongkong itu yang lain sudah kita keluarkan jadi yang lain memang tinggal burung-burung kecil aja ya hmm jangkrik 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 kerik itu ya saya biasakan satebar di tanah untuk menjinakkan dia ini kebodang dada merah ini lagi bagus banget dadanya love banget memang ada kesulitan tersendiri untuk menjinakkan burung ini sudah beberapa kali saya coba jinakkan tapi waduh susah tapi nggak mungkin nah karena burungnya juga bisa turun bisa saya kendalikan bisa jinak juga meskipun ini burung liar ya semoga aja nanti ada kabar bagus di sini burung ini bisa berhasil kita jodohkan kita temukan dulu jodohannya dulu tapi ya susah ya untuk mencari jodohannya yang bener-bener terverifikasi dari Jawa itu susah banget mungkin nanti dapat jodohan betina yang dari Sumatera tapi nggak apa-apa lah nanti kita coba dulu siapa tahu berhasil karena sayang banget tanpa disadari burung ini populasinya sudah sangat menyusut di alam liarnya dengan begini semoga kita jadi tahu informasi burung ini dan ada upaya-upaya serius untuk mulai mencoba melestarikan burung ini ya jadi mungkin siapa tahu ada dari pemerintah daerah di Jawa Barat yang memasukkan burung ini sebagai burung maskot atau apa yang jelas burung ini butuh perhatian serius ya untuk upaya-upaya pelestariannya nah cukup sekian dulu teman-teman pantauan kita kali ini seputar burung pekodang dada merah semoga informasinya bisa bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan bawasan dan referensi buat teman-teman semuanya ini ya kita cukup sekian dulu nanti kita sambung besok jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe like dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan ulas lainnya sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik nerubah saya yang berbeda tentunya selamat sore dan siap selamat menikmati selamat menikmati